Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Amin Ya Rabbal Amin Kami ini jumpa lagi dengan Ustazah Hisbiyah Di pembelajaran Ahlu Sunnah Panjamaah Matahari pagi ini adalah tentang sejarah kelahiran Naubotul Ulama Sebelum pembelajaran dimulai Mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Surah Tuh Matiha Terima kasih Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah Setelah kalian menyimak materi dari Ustazah Kalian dapat menyebutkan waktu lahirnya Naubotul Ulama Menunjukkan tokoh pendiri Naubotul Ulama Dan menjelaskan latar belakang berdirinya Naubotul Ulama Yuk kita simak materinya anak-anak Taukah kalian bagaimana awal mula lahirnya Naubotul Ulama Pada awal abad ke-19 Masehi Yai Haji Wahab Hasbunno berinisiatif Menirikan organisasi keagamaan untuk menampung aspirasi para ulama pengasuh pondok pesantren Karena pada waktu itu Para ulama pondok pesantren berjuang sendiri-sendiri Dalam menegakkan ajaran ahlu sunnah wal jamaah Lalu Yai Wahab Hasbunno meminta izin kepada Gai Hasim As'ari Untuk menirikan suatu organisasi keagamaan Namun Gai Hasim As'ari Untuk menuntungkan pihak penjajah Lalu bagaimana Gai Wahab Has'ari Menyikapi kehati-hatian Gai Hasim As'ari ini Gai Wahab Has'ari terus meyakinkan kepada Gai Hasim As'ari Akan pentingnya suatu organisasi keagamaan Yang nantinya Akan digendarai oleh para Giai pesantren Yang notabene-nya Mengabangkan Islam Menganut salah satu makhluk empat Yakni Imam Abu Halifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali Karena organisasi milik Islam modernis Kala itu Kebanyakan menyuarakan Agar umat Islam Tidak bertaklet kepada salah satu makhluk empat Berhasilkah usaha Gai Wahab Hasbunno? Lalu bagaimana langkah yang diambil oleh Gai Hasim As'ari anak-anak? Setelah didesak oleh para ulama usantren Akhirnya Gai Hasim As'ari melakukan sholat istighoro Untuk minta petunjuk kepada Allah Agar diberikan jalan yang terbaik Atas semua permasalahan ini Setelah melakukan sholat istighoro tersebut Petunjuk belum datang Beliau mengulang berkali-kali sholat istighoro Akhirnya Petunjuk tidak datang kepada Gai Hasim As'ari Melainkan petunjuk tersebut datang kepada gurunya yaitu Gai Haji Halei Bangkara Akhirnya Akhirnya Mengindirikan organisasi keagamaan anak-anak Ternyata Gai Hasim As'ari Tidak kunjung mengindirikan organisasi tersebut Karena Gai Hasim As'ari tidak Tidak segera merespon Makna sepenuhnya dari pesan yang diberikan gurunya Gai Hasim As'ari Akhirnya Gai Hasim As'ari Menyuruh kembali Gai Haji As'at Samusul Arifin Untuk mengantarkan pesan kedua Yang mengandung isyarat Keridaannya kepada Gai Hasim As'ari Dalam memindirikan organisasi keagamaan Sebagaimana isyarat pertama Pesan itu berupa tasdih dan perintah Agar Gai Hasim As'ari Mengamalkan asma'ul khusunan Yaitu Ya Qohar dan Ya Jabbar Dua asma'ul khusunan tersebut Dihulang oleh Gai As'at Samusul Arifin Hidat tiga kali Sesuai pesan sahburu Setelah mendengar lantunan itu Gai Hasim As'ari Kemudian berkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah memperbolehkan kita Untuk mendirikan jam ia Lalu bagaimana selanjutnya Ternyata Gai Hasim As'ari Masih sangat berhati-hati Dan semakin Mematangkan konsepnya Hingga akhirnya Sehona Hualen Wafat pada tanggal 29 Romabon 1334 Hijriah Atau tahun 1925 Masai Organisasi keagaman ini Belum kunjung didirikan Gai Hasim As'ari Kira-kira Apa saja hambatannya ya Proses mendirikan Organisasi Nakdotur Ulama ini Selalu mengalami hambatan Terlebih dari Pihak Belanda Yang telah mencium Rencana pendirian Organisasi ini Mulanya Nakdotur Ulama Akan diresmikan Di Musola Haji Musa Mertua Kiai Wahab Hasbun Di Ketopaten Surataya Namun Pertemuan ini Telah diketahui Oleh Belanda Yang akhirnya Dapat digagalkan Karena dirasa dapat Membahayakan Keberadaan Pihak penjajah Namun Para Kiai Di waktu itu Tidak kehabisan Akal Untuk menggelar Pertemuan Bagaimana Strategi Kiai Hezim As'ari Dan para Kiai Besantren lainnya Menyikapi Hal tersebut Dengan alasan Mengadakan Acara Tahlilan Dalam rangka Haul Saykhona Horel Akhirnya Para Kiai Dapat mengadakan Pertemuan Untuk membahas Lahirnya Nakdotur Ulama Di rumah Kiai Hezim Ridwan Abdullah Yang beralamatkan Di Jalan Bukutan 6 Surabaya Sebab Acara Tahlilan Di waktu itu Tidak Dilarang oleh Pihak Belanda Lalu Bagaimana Endennya Anak-anak Di luar rumah Para Kiai Mengadakan Tahlilan Sedangkan Para Kiai Yang berada Di dalam rumah Membahas Lahirnya Nakdotur Ulama Yang resmi Dideklarasikan Pada tanggal 16 Rojak 1344 Idriya Atau 31 Januari 1126 Masai Nama Nahdotur Ulama Sendiri Diusurkan Oleh Kiai Haji Mas Alwi Bin Abdul Aziz Siapa Saja Yang menjadi Pengurus NU Para itu Para Kiai Yang hadir Di pertemuan Itu Sepakat memilih Kiai Haji Hasim As'ari Sebagai Ro'is Akbar Nahdotur Ulama Yang diwakili Oleh Kiai Haji Dahlilan Akyat Sedangkan Ketua Tanfilia Dijabat oleh Haji Hasan Gipo Yang diwakili Oleh Haji Soleh Samir Begitulah Anak-anak Sejarah Kelahiran Nahdotur Ulama Semoga Kita semua Dapat meneruskan Perjuangan Para Ulama Terdahulu Untuk Menaagakkan Ajaran Ahlus Sunnah Dibawah Banji Nahdotur Ulama Pesan Ustazah Jaga Sholat 5 Waktu Patuin Protokol Kesehatan Stay safe Stay healthy The Last I Say Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh